hai oke pagi youtuber lagi apa nih pagi-pagi gini Oh ya gimana kabarnya nih gue merupakan apa-apa ngomong apa ya merupakan kalian sehat-sehat semua ya dan diberi rezeki yang melimpas setiap harinya amin ya rabalah amin ya Oke itu baru sekarang gue lagi ada di jalan pedesaannya di di Garut ya tapi ketahui nih jalan apa itu juga awam sih bukan daerah bukan orang sini juga nanti gue apa ya ekspresinya pionya pionya pemandangannya kayak gimana disini ya ya pasti bagus banget ya kalau saya kan tuh lihat bahan-bahan gunung gunung hati-hati kurang-hati kurasi kita ya gunung mungkin ya mungkin gunung itulah nanti kita sambil jalannya lihat-lihat video yang indah di jalan pedesaan ini oke yuk kita lanjut aja badan nah kita ini ada di suatu desa juga tahu desanya apa tapi yang jelas gue mah intinya ya ngikutin jalan aja oke dan sekarang gue juga lagi mau ke daerah kotanya ya ke daerah peta biasa kalau itu masuk ya nyari cuan nyari cuan lah dikit lah ya tuh ini jalannya jelek banget ya lihat jalannya jelek gue juga baru berapa kali ya ke sini dua kali mungkin ya gue lewat jalan sini tapi waktu itu gue belum sempat explore karena gue waktu itu cuacanya mendung dan nggak pemandangannya kurang bagus gitu kalau kurang bagus ya kayak gimana jelek sekali sepertinya kalau kelihatannya pemandangannya kayaknya bertambut gitu ya jelek lah ini kan cuacanya udah terang panas adem dingin juga tapi pemandangannya pionya kelihatan indah banget uh lihat kanan kita ada gunung coi nah sirip kita ada apa ya Oh ya daerah-daerah aja ya daerah derajat ya daerah derajat kalau waktu itu gue juga pernah ini ya bikin videonya tapi belum gue upload nanti gue upload lah ya belum gue edit-edit aja gue masih kerjaan gue masih sibuk-sibuk sih tapi tapi kerja juga lihat pemandangannya indah banget ya sawah-sawah tinggi sawah kanan sawah sih oh ya ini gue kemana jangan lupa lagi nih kayaknya waktu itu gue jangan kemana oh udah tau lah ya disini lah mungkin ya sudah lupa ingat gue lihat pemandangannya disini ada ya sawah kayak perkebunan juga sih pertanian sih ini pertanian saya sayur-sayuran ya indah banget tuh lihat menengahnya gunung-gunung lihat gunungnya ngetuk lihat lihat kan nggak gitu kamu punya ya dulu pernah ke situ tuh main sama temen gue waktu bayang orang karat dulu dulu banget sih jaman ini oh ya indah kali berada pemandangannya ya adem banget sih kalau masih pagi nih nggak tahu kalau masih kalau udah siang ya masih lumayan panas juga tapi jam segini jam 9 ini udah indah indah apa ya cuacanya enak tuh nah adem bikin betah gitu suasananya bikin betah apanya ya bikin betah ya kita berjalan gitu pagi pagi sambil nge-reading reading santuy udah kita masuk perumahan lagi nanti kita ujungnya di daerah nah nggak tahu juga sebenarnya apa nggak pernah nanya nanya juga tapi yang juga kita explore aja yuk nanti kita lanjut di daerah cara ya ini masuk untuk perkampungan dan juga pemandangannya kurang terlihat nanti kita lanjut nanti di jalan yang indah oke oke itu gue udah balik lagi sama kue ini tuh udah hampir daerah-daerah pesawahannya ya kampungnya ini masih sedikit-sedikit lah ya jadi gimana ya ada kampung ada sawah ada pertanian gitu ya di sini tuh tapi ya adem banget gitu tempatnya dan tadi pas lewat-lewat ke desa atau kampung ya gue tuh teringat gitu aduh ada aku cium bau goreng ikan asin jadi jadi pingin pulang anjiris jadi pingin pulang gue pingin makan itu pakai sambal pakai putri pakai jengkol aduh pakai lalap-lalap nusaneh aduh pokok namanya enjol lah aku pingin goreng nob anjiris bikin goreng nob gue udah lama gak makan goreng nob bikin dadakan yang bikin aduh perut gue melar-melar ya soalnya kalau makan di tempat orang itu kalau ini bikin orang lain jadi kurang apa ya kurang berasa enaknya gitu beda kayak bikin ini sendiri ya jadi teringat lah kalau udah lewat ada yang masak kita teringat pangan rumah gitu pingin pulang ingin makan kenyang kenyangnya soalnya gue di sini apa yang ngirit banget anjiris pokoknya gue tuh harus ngirit-ngiritnya itu gimana lah gue nyoba sebisa-bisa mungkin ngirit dan alhamdulillah gitu ya semenjak gue ada di otak orang gitu ya gue tuh ngirit banget sampai badan gue tuh turun sekarang ya dari tadinya buncit perut tuh jadi jadi nada ngepleng lah ya tau ngepleng gak pak kata kempes ya gitu ya semenjak gue tinggal di kota orang saking ngiritnya gitu gue apa ya gue harus punya duit tuh senggirit-ngiritnya bahkan gue juga hitungan banget gitu buat beli ini beli A beli A beli B beli itu juga hitungan banget soalnya kan apa ya itu saking ngiritnya saking ngiritnya jadi gue hitungan gue ngeluarin duit Rp2.000 juga aduh sayang nih sisanya lebih baik gue beliin apa ya gitu tambahin buat nasi lah soalnya kalau ini kan menu 10 itu cuma punya telur doang gak pake yang lain tapi kalau di daerah di ati terus Rp10.000 udah sama yang lain tapi ya itulah sedikit banget udah kenyang gue tuh ingin makan yang senyang-senyangnya tangan rumah jadi kan aduh tangan rumah banget deh lah pokoknya gue tangan rumah ya aduh Aduh kangen anak-anak kangen keluarga kangen ya istri lah di rumah ya yang tukang ngomel dan teman sakin walaupun dia tukang ngomel saya hati dia aku baik banget dikangen banget segera pulang juga berapa hari lagi ya dua hari lagi sih deket ya jadwal pulang deket ya pulang ke rumah aja dua hari lagi tapi ya udahlah gue harus segar gitu harus tambah harus ngebiasain diri lah ya jauh dari keluarga karena gue sebelumnya juga udah jauh dari keluarga jadi harus ngebiasain diri oke brother mungkin disitu aja gue sehatnya ya tentang keinginan gue makan banyak ya ingin makan telur makan apa gitu goreng telur putri asin dan sebagainya oke dan kita lanjut sekarang lagi ada di suasana keinginan alam ya di pedesaan jalan pedesaan garutu lihat aduh indah banget gunungnya eh gunung cikurai gue ekso apa ya gue ini dulu lah itu gunung apa ya gue gak tahu nih pergigitan ngajepkan gunung ini gunung nih gunung cikurai gunung cikurai ciparai ya parai mungkin dong gak tahu juga nanti gue foto-foto ya nanti gue foto lah gue foto dulu ya bentar ya gue foto dulu ya indah cuy indah cuy indah cuy tuh lihat indah banget kan tuduh pedon banget tuh nah udah gue yuk ah kita lanjut rangkap ngomong ngomong ini bebok kresek ya kresek sampah aduh lupa gue gak ini nantilah di sana aja oke cuy lihat tuh google pemandangannya ada banget di sini ada kuburan di kanan juga pegunungan-pegunungan yang indah lah ya ada banget tuh disana ada daerah samojang daerah ada rajad juga daerah semuanya lah itu ya yang dingin banget ya oh ini gunung guntur bro gunung guntur ini gunung guntur ini gunung guntur kamu jeng ya udah kelewat dari tadi ya sorry nah ini gunung guntur tuh gunung guntur gue belum pernah kesana tuh nanti kalau ada kesempatan gue explore lah kesana ya oke wuhh indah banget cuy tuh lihat gunungnya asli banget cuy gue harus foto dulu ya di sini ya tapi bingung ya ada kesana yang adem sejuk dan apa ya aduh pokoknya indah banget lah eh lihat kita ekspor jalannya dulu alah mati oke deh tuh lihat ah pokoknya kenapa lah jalannya enakin bisa aduh enggak banget karena ada daerah gak tau daerah apa ya supaya disana gue pernah daerah silauh tuh pernah kesana dulu sama temen-temen ya kita lanjut aja brother ya yang ini juga udah mau jam 10 jadi kita lanjut aja ya lihat-lihat sekitar aja ya tuh lihat ada yang ini kan hari minggu jadi banyak yang sepeda-sepedaan ya banyak yang olahraga ada banyak yang yang itu yang lari-lari tadi yang lari-lari gak ini ya semangnya udah kesiangan jadi gak ada tuh ini ada perkebunan cabe nih cabe apa ya ini ada sawi atau pengkol atau apa ya bingung gue ini sawah juga ini ada seledri ya seledri nih ini seledri ya ini apa nih ini panen apa nih Oh ini mau panen brokoli mungkin ya tapi gak tahu aduh gila banget itu lihat adem banget biasanya adem banget kesalahannya punya bikin betal lah kalau ada jalan-jalan ke sini nah ini kata ada acara apa nih disini lalu ada acara apa nih oh ada acara naun gila acara naun sampe siu oh doma garut doma garut kontes doma garut disini ada doma garut ada ini mah ya daerah doma garut ada doma garut apa ya ada daerah kontesnya doma garut ya disini diselenggarain gitu ya tadi pokoknya doma garut tuh bagus-bagus lah gue pernah lihat tuh pokoknya ya ciri khasnya istilah ya doma garut tuh seperti itu Aduh pokoknya daerah sini wajib dipunjungi lah buat ini sepeda-sepedahan gitu ya enak banget loh selesanannya daerah atas tapi masih sedang-sedang di bawah gitu di bawah gunung kelihatan gunungnya pokoknya pemandangannya indah lah ya makanya gue tuh udah kemarin pengen ekspor daerah sini tapi belum sempat nah ini sekarang gue baru tempat ekspor soalnya ya tempatan banget sih mumpung gue lagi disini dan mungkin bulan keberapa ya gue mau pindah kerja juga doain ya gue pindah kerja di tempat yang gue mau gitu nah ini aja dan sekarang alhamdulillah gue disini dibeta-beta gini ya karena karena apa ya karena mau gimana lagi gitu bagaian gue ya disini gue harus dibeta-betahin ya seperti itulah ya jadi orang dom oke berada mungkin eksplor eksplor jalan kedasaannya sampai disini dulu ya nanti gue mau coba ke daerah itu tuh yang ke gunung si parah ya cekurah ya aku gak tau lah gunung apa ya gue ya antara gunung itulah nanti gue kesana kesana ada kebuntah ya daerah kebuntah yang gue juga belum pernah kesana juga kebuntahnya belum pernah nanti gue mau coba kesana gue mau eksplor kebuntah itu ya mau coba kesana ya nanti insya Allah kalau ada kesempatan ada waktu gue eksplor kesana gue jalan kesana ya gue eksplor kindahan-kindahannya daerah kecilau ya nanti oke brother ini juga udah mau nyampe ke kota ya ke kota ya bentar lagi nyampe ke kota mungkin videonya sampai disini dulu nanti ya pasti kita lanjut lagi ya ketemu lagi di next content selanjutnya ya udah bentar ya maksudnya bentar ada motor-motor ngebut nih dan waktunya ngebutnya ya main training aliran di tingglai ya setelah itu lah oke brother yuk eee eee petidinya kan ada disitu aja eee makasih udah nonton makasih udah support channel gue makasih udah semuanya lah jangan lupa like, comment, dan subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah